Tetap bersama kami, konsisten kiprah kelompok sadar wisata Kampung Pancar Sungai Jinga mengelola Mawarung Baimbai mendapatkan apresiasi dari praktisi kepariwisataan panua. Destinasi wisata kuliner tradisional tepian sungai ini dinilai sudah mampu menjalankan konsep pariwisata. Wisata kuliner Mawarung Baimbai di Sungai Jinga Banjarmasin Utara akhir pekan tadi diserbur ratusan pengunjung untuk menikmati beragam kuliner tradisional khas Banjar. Mereka tertarik mengunjungi pusat kuliner tepian sungai Martapura ini selain mencicipi masakan khas yang sudah mulai langka, para pengunjung juga bisa menikmati suasana yang berbeda. Meski destinasi wisata tradisional ini baru berusia satu tahun, berkat konsistensi dan kiprah kelompok sadar wisata Kampung Banjar Sungai Jinga mengelola destinasi ini, jumlah kunjungan semakin hari terus meningkat. Menurut praktisi kepariwisataan Badoa, Yanto Madal, kemampuan kelompok sadar wisata mengelola tempat ini berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tapi harus memiliki andil dan dapat menjadi pemasukan sehingga geliat ekonomi kreatif berjalan dengan baik. Pelaksanaan dan pengembangan satu pesona yang dilaksanakan mereka, benar-benar yang saya rasakan sebagai praktisi kepariwisata, mereka bekerjasamanya utuh banget dan benar-benar sadar. Tapi kuncinya satu, saya pengen bukan jadi tontonan, nah itu yang krecita ya, masyarakat yang ada di sini bukan jadi tontonan, tapi ada andil bahkan memberikan sedikit penghasilan kepada mereka. Mewarung Baimbai Sungai Jingah menawarkan sensasi menarik. Tempat ini menyajikan dan menghidangkan beragam masakan lokal dan wadai tradisional dengan harga terjangkau. Tak hanya dimanjakan dengan kuliner tradisionalnya, pengunjung juga disuguhkan beragam kesenian budaya serta suasana alam yang eksotik. Dari Banjarmasin, Zaino Hakim Aidius melaporkan.